Sepasang naga lembah iblis jilid 8. Jigoat mengambil keputusan untuk ninggat saja kalau ayahnya memaksa ia menikah dengan Laiseng. Dicobanya untuk menghubungi ibunya malam itu. Ibu, engkau harus menolongku, ibu, tangisnya di pangkuan ibunya. Ibunya mengelus rambut putrinya. Jigoat, ayahmu tentu tahu apa yang terbaik untukmu. Dia tidak akan semelarangan saja memilih suami untukmu. Aku mendengar bahwa pemuda silai itu kakak seperguruanmu sendiri dan kabarnya dia cukup tampan dan baik. Ayahmu tidak akan mencelakakan hidupmu, Jigoat titik. Ah, ibu, mengapa malah membenarkan ayah? Aku minta agar ibu membujuk ayah supaya pertunangan itu dibatalkan titik. Akan tetapi kenapa, Jigoat? Kenapa harus dibatalkan titik? Tidak mengertikah ibu, aku belum ingin menikah. Aku ingin tinggal bersama ayah dan ibu titik. Jigoat, usiamu sudah hampir 19 tahun. Engkau tidak bisa selamanya tinggal bersama ayah dan ibumu. Ibu, haruskah ku jelaskan lagi? Aku tidak suka padanya, aku tidak mencintanya. Haruskah aku menikah dengan pria yang tidak ku cinta? Lebih baik selama hidup aku tidak menikah. Gadis itu menangis lagi dan kini tangisnya lebih sedih karena ia tahu bahwa dari ibunya ia tidak dapat mengharapkan bantuan. Ibunya sependapat dengan ayahnya. Pula, andai kata tidak begitu, ibunya juga tidak berani membantah kehendak ayahnya. Satu-satunya jalan hanya minggat titik. Jigoat diam-diam mempersiapkan segalanya. Ia berkemas dan hanya pelayan yang dipercayainya itu saja yang mengetahui bahwa nonanya berkemas untuk pergi. Membawa buntalan pakaian, membawa perhiasan. Akan tetapi nonanya menanti saat baik. Darinya nonanya tahu bahwa penjagaan kini diperketat, dan agaknya para pengawal akan menghalangi kepergiannya. Jigoat menanti setelah malam gelap. Mendung di luar dan langit gelap tidak nampak sebaupun bintang, apalagi bulan. Ia berpakaian ringkas, pakaian wanita biasa, bukan seperti pakaian pria seperti biasanya. Lalu ia keluar dari kamarnya, menggendong buntalan pakaiannya dan membawa pedang di punggungnya. Baru beberapa langkah keluar dari kamarnya saja, sudah muncul beberapa orang pengawal dengan tombak di tangan. Mereka melintangkan tombak menghadang dan seorang di antara mereka berkata, atas perintah Perdana Menteri, tak seorang pun diperbolahkan meninggalkan rumah titik. Tahan, tidak lihat engkau dengan siapa engkau bicara bentak Jigoat marah. Maaf, Nona. Kami tahu bahwa kami berhadapan dengan Jisio Chia, Putri Perdana Menteri, akan tetapi ayah Nona yang memerintahkan kami melarang Nona keluar titik. Kalian berani kami hanya menaati perintah kata seorang di antara mereka dan yang seorang lagi sudah meniup sempritan tanda bahaya. Haid tanda seru Jigoat bergerak di antara tombak mereka dan dua kali tangannya menampar, dua orang pengawal itu. Pun roboh. Akan tetapi kini datang banyak pengawal, dua puluh orang banyaknya dan mereka semua mengepung Jigoat titik. Nona, dilarang pergi, kalau memaksa, kami menggunakan kekerasan titik. Jigoat maklum bahwa tidak dapat dibujuk orang-orang ini yang tentu saja takut kepada ayahnya, maka ia pun sudah mencabut sepadang pedang pendeknya lalu mengamuk. Kasihan sekali para pasukan pengawal itu. Tentu saja mereka bukan lawan Jigoat dan biarpun mereka berusaha melawan dan menangkis, tetap saja gulungan dua sinar pedang di tangan Jigoat merobohkan mereka satu demi satu. Ada yang terluka ringan, akan tetapi ada pula yang parah sehingga tidak mampu bangkit kembali. Seorang pengawal cepat lari untuk melapor kepada Perdana Menteri Ji Sancai. Akan tetapi ketika pembesar ini berlari ke tempat itu dia hanya melihat para pengawalnya rebah malang melintang dalam keadaan luka-luka, sedangkan Jigoat sudah lama menghilang di kegelapan malam. Bukan main marahnya Perdana Menteri Ji. Malam itu juga dia mengundang Kok Sului dan meminta bantuannya agar menangkap kembali puterinya yang melarikan diri. Mendengar permintaan itu, Kok Sului tersenyum. Sepantasnya dia marah karena malam-malam begini Perdana Menteri Ji mengundangnya hanya untuk mengurus hal yang sekecil itu. Akan tetapi dia dapat mengerti betapa khawatir Perdana Menteri itu atas puterinya YNA menjadi anak tunggal. Tentu saja dia tidak mau merendahkan diri untuk melakukan pengejaran terhadap muridnya dengan turun tangan sendiri. Harap Taijin tidak khawatir, katanya menghibur. Saya akan menyuruh murid saya Lai Seng untuk melakukan pengejaran. Pemuda itu cukup cerdik dan tentu akan dapat melacaknya dan mengajaknya pulang. Kalau Lai Seng dapat mengajaknya pulang, saya akan langsung saja menikahkan mereka, kata Ji Taijin sambil mengepal tinju. Itu baik sekali, Taijin. Akan saya sampaikan kepada Lai Seng dan saya percaya janji itu akan membuat dia lebih bersemangat dalam usahanya mencari puterimu. Lui Kok Su berpamit pulang dan malam itu juga dia memberitahu kepada Lai Seng dan menyuruh murid itu melacak jejak Ji Goat. Perdana Menteri sudah berjanji kepadaku bahwa kalau engkau dapat membawa pulang puterinya, engkau akan langsung saja dinikahkan dengan puterinya itu. Baik, Suhu, malam ini juga Teocu akan berangkat menakri Sumoy Ji Goat. Kata pemuda itu penuh semangat. Memang dia sudah tergila-gila kepada gadis yang ditunangkan padanya itu, bukan saja tergila-gila atas kecantikannya, akan tetapi juga atas kedudukannya. Kalau dia menjadi mantu Perdana Menteri, tentu saja martabatnya akan terangkat naik tinggi sekali. Ji Goat melarikan diri ke selatan. Ia sudah mendengar beritanya akan Coa Chiang Kun yang gagah perkasa, yang selama ini menjaga perbatasan selatan dengan gigih dari serangan kerajaan San di selatan. Dan ia sudah mendengar pula bahwa Kaisar memerintahkan bahwa Panglima itu harus mengundurkan pasukannya, bahkan ada berita Panglima itu dipanggil pulang ke kota Raja. Juga dia mendengar bahwa Gubernur Gakdinam Kiang mempunyai hubungan baik dengan Panglima itu, karenanya Gubernur ini pun menjadi perhatian ayahnya dan Koksu. Ia ingin pergi ke daerah itu, ingin menyelidiki apa sebetulnya yang telah terjadi di sana. Ayahnya tidak menyimpan rahasia terhadap dirinya. Pernah ayahnya menceritakan bahwa satu-satunya jalan untuk menguasai Raja-Raja Muda di selatan adalah mengajak damai. Dan bersatu dengan kerajaan San yang selama ini menjadi saingan dan musuh besar. Karena itu, ayahnya dan Koksu mengusulkan kepada Kaisar untuk memperbaiki hubungan dengan kerajaan San dan Arna itulah maka Panglima Chaua diminta untuk menarik mundur pasukannya. Perbatasan antara wilayah kerajaan Toba dan kerajaan San terdapat di sepanjang sungai Huai. Seberang utara termasuk wilayah kerajaan Toba dan kerajaan San wilayahnya berada di sebelah selatan sungai itu. Seringkali terjadi perang dan pertempuran di sungai itu, di mana perahu-perahu mereka kadang menyeberang untuk melakukan penyerangan. Akan tetapi semenjak Panglima Chaua menerima perintah untuk mengundurkan pasukannya, tidak pernah lagi terjadi bentrokan. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa Panglima Chaua menarik mundur pasukannya. Dia tetap mempertahankan perbentengan di sebelah utara sungai Huai. Wilayah ini termasuk wilayah daerah Nam Kiang yang dipimpin oleh Gubernur Dat. Pada suatu hari, seorang gadis yang berpakaian sederhana namun bersih, berjalan seorang diri menuju ke kota Tiongho Kuan yang berada kurang lebih 30 li dari perbatasan. Gadis ini sederhana saja pakaiannya, namun wajahnya amat manis dan jelita sehingga agak janggal juga melihat sepasang pedang pendek yang tergantung di punggung. Orang pun akan mengerti bahwa gadis ini tentu seorang gadis Kengho yang ahli silap sehingga ia memiliki kepandayan dan mampu menjaga diri sendiri. Kalau orang mengenal siapa gadis itu, dia tentu tidak merasa heran lagi karena gadis itu adalah Ji Goat, Putri Perdana Menteri Ji, Murid Toat Beng Giamong atau Liu Kok Su yang sakti. Gadis ini memiliki ilmu kepandayan tinggi maka pantaslah kalau ia berani melakukan perjalanan sampai sedemikian jauhnya dari kota raja. Pada masa itu, karena pemerintahan lemah, maka para penjahat bermunculan, banyak sekali gerombolan perampok meraja lelah di mana-mana. Ada perampok-perampok biasa yang memang terdiri dari orang jahat yang enggan bekerja melainkan hendak mencari kesenangan dengan mudah, yaitu mencuri dan merampok. Ada pula perampok berpakaian seragam, yaitu para anak buah pasukan yang suka meliar dan merampok, mengandalkan pakaian dan gerombolan mereka. Ketika Ji Goat berjalan seorang diri di lereng bukit itu, tiba-tiba bermunculan belasan orang yang kelihatan kasar dan bengis. Ini adalah gerombolan perampok yang biasa menghadang orang lewat di daerah itu, terkenal sebagai gerombolan perampok ganas, dikepalai oleh seorang yang bermuka bopeng dan bertubuh tinggi besar. Melihat bahwa yang mereka hadang seorang gadis yang demikian cantik jelita, kepala perampok itu berkata sambil tertawa bergelak, aduh cantiknya. Kawan-kawan, bagaimana kalau gadis ini menjadi istriku, apakah sudah cocok titik? Cocok sekali, tuaku seru para anak buahnya yang 16 orang itu serentak dan mereka tertawa-tawa gembira. Si muka bopeng itu lalu melangkah maju menghadapi Ji Goat. Nona manis, engkau sudah mendengar sendiri kata kawan-kawanku. Engkau cocok untuk menjadi istriku. Siapakah namamu? Nona sebetulnya hati Ji Goat sudah panas sekali dan ia marah, akan tetapi ia tersenyum mengejek, lalu berkata, Mau tahu namaku? Namaku adalah pemukul anjing bopeng titik. Hah tanda tanya kepala perampok itu mendengus heran. Dan karena engkau ini anjing besar yang bopeng, sebaiknya cepat menggelinding pergi dari sini sebelum kupukul kepalamu tambah lagi Ji Goat. Bangsat kurang ajar kepala perampok itu memaki. Berang. Dia dimaki anjing bopeng di depan semua anak buahnya. Biarpun dia tergila-gila kepada gadis cantik itu, akan tetapi makian itu membuat gilanya berubah menjadi marah. Sekali. Tangkap ia hidup-hidup bentaknya kepada anak buahnya. Para perampok itu tidak usah diperintah dua kali, sudah biasa bagi mereka untuk menangkapi kambing, sapi, kerbau atau ayam, menggotong barang-barang rampasan, dan menangkap memanggul seorang gadis untuk diperkosa. Maka, mendengar bahwa mereka disuruh menangkap gadis cantik itu, mereka seperti berlomba untuk lebih dulu dapat meringkus dan merangkul gadis itu. Akan tetapi, siapa yang lebih dulu menerjang gadis itu, dialah yang lebih dulu terjengkang atau terpelanting roboh dan sekarat, karena pedang Ji Goat telah menyambar. Begitu cepatnya gadis itu mencabut sepasang pedangnya sehingga tidak nampak oleh orang-orang itu dan begitu dia mengelebatkan pedangnya, mereka yang berada paling depan roboh bergelimpangan. Dalam waktu beberapa menit saja empat orang sudah roboh dan sekarat. Melihat ini, yang lain mundur dan kepala perampok menjadi semakin marah. Serang dengan senjata titik. Semua perampok mencabut golok masing-masing dan kepala perampok itu pun sudah memainkan golok besarnya mengeroyok Ji Goat. Namun gadis itu tidak menjadi gentar, ia mengamuk dengan sepasang pedangnya dan tidak mudah bagi para perampok itu untuk mendekatinya. Siapa terdekat tentu akan disambar sinar pedang dan roboh titik. Akan tetapi kepala perampok itu cukup lihai. Dia dapat menangkis sambaran pedang Ji Goat dan dapat membalas pula, dibantu oleh para anak buahnya. Sudah tujuh orang anak buahnya roboh, akan tetapi masih ada sepuluh orang. Lagi dan kini mereka mengeroyok Ji Goat dengan hati-hati karena maklum bahwa gadis itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Ji Goat menjadi semakin marah sekali. Dengan pedangnya ia mengamuk, mengeluarkan suara melengking panjang dan kembali tiga orang anak buah perampok menjerit dan roboh bergelimpangan mandi darah. Pada saat itu muncul seorang pemuda yang bukan lain adalah Lai Seng, murid Lui Kok Su atau Su Heng dari Ji Goat sendiri. Tanpa banyak cakap lagi Lai Seng lalu menyerbu dan sulinya mengeluarkan cahaya gemerlapan putih ketika menyambar-nyambar. Pertama kali adalah kepala perampok muka bupeng itu yang menjadi korban hantaman sulinya. Ketika Ji Goat melihat datangnya pemuda ini, pedangnya juga merobohkan dua orang pengeroyok lagi. Melihat kepala perampok sudah roboh maka sisa anak buahnya yang hanya tinggal lima orang itu lalu melarikan diri cerai berai meninggalkan belasan orang rekannya yang sudah rebah malang melintang dengan mandi darah. Ji Goat berdiri saling pandang dengan Lai Seng. Biarpun mereka kakak beradik seperguruan, namun mereka tidak pernah bergaul karena Lui Kok Su melatih silat gadis itu di rumah perdana menteri maka antara mereka hanya saling mengenal saja akan tetapi tidak bergaul akrab. Ji Goat memang tidak begitu suka kepada Su Hengnya ini yang mempunyai pandang macu kurang ajar, apalagi setelah ia mendengar dari ayahnya bahwa ia hendak dijodohkan dengan Su Hengnya itu, rasa tidak suka itu berkembang menjadi kebencian. Kini, biarpun baru saja ia mendapat bantuan, ia memandang kepada Su Hengnya itu dengan alis berkerut. Kenapa kau membantu aku? Aku tidak membutuhkan bantuan dan aku sendiri saja masih sanggup membasmi mereka. Katanya Ketus. Lai Seng juga tidak begitu akrab dengan sumoinya ini. Karena selain mereka jarang bertemu, juga dia tentu saja harus tahu diri. Sumoinya adalah putri perdana menteri, sedangkan dia hanyalah seorang perwira biasa saja murid Kok Su. Akan tetapi, setelah dia oleh Su Hengnya hendak dijodohkan dengan gadis ini, tentu saja dia menjadi lebih berani. Bukankah gadis ini telah ditunangkan padanya dan menjadi calon istrinya titik? Sumoinya, bukankah kita ini kakak dan adik seperguruan? Tentu saja kita harus saling bantu titik. Aku tidak butuh bantuanmu. Su Heng, kenapa engkau mengikuti aku? Pergilah dan jangan mengikuti aku lagi titik. Sumoinya, aku tidak mengikutimu, aku memang mencarimu untuk mengajakmu pulang. Marilah, Sumoinya, mari kita pulang ke kota Raja titik. Aku akan pulang sendiri kalau aku menghendaki. Aku tidak mau pulang sekarang. Pulanglah sendiri dan jangan mengganggu aku titik. Tidak bisa Sumoinya. Aku harus pulang bersamamu. Ketahuilah, aku diutus oleh ayahmu untuk mencarimu dan membawamu pulang titik. Aku tidak peduli siapa yang mengutusmu, pendeknya aku tidak mau pulang dan aku tidak mau pulang bersamamu. Pergilah titik. Kalau engkau belum mau pulang, terpaksa aku harus menemanimu. Aku tidak ingin melihat tunanganku terancam bahaya dalam perjalanan titik. Tunangan? Siapa tunanganmu titik? Sumoinya, tentu engkau juga sudah tahu bahwa kita telah ditunangkan satu sama lain oleh suhu dan ayahmu titik. Tidak sudi. Aku tidak sudi bertunangan denganmu, pergilah titik. Aku tidak mau pergi kalau tidak bersamamu titik. Keparat, kalau begitu aku akan tertaksa mengusirmu teriak Jigoat dan ia pun sudah menyerang dengan sepasang pedangnya. Lai Seng cepat menyambut dengan sulingnya dan dua orang ini lalu bertanding dengan seru. Akan tetapi betapa hebatnya Jigoat memainkan pedangnya, tentu saja Lai Seng yang seperguruan dengannya itu sudah hafal akan gerakan sepasang pedang Jigoat sehingga dia mampu menandingi dan mengimbangi dengan suling peraknya. Tempat yang masih penuh dengan tubuh para perampok itu, di mana para perampok masih merintih-rintih, kini menjadi tempat pertandingan antara Jigoat dan Lai Seng. Gerakan mereka cepat sekali dan berkali-kali terdengar suara berdercing yaring disusul berpijarnya bunga api ketika pedang bertemu suling. Hiya at tanda seru pedang kiri Jigoat menyambar dan ketika ditangkis suling, pedang kanan menyusul sehingga suling itu tergunting. Akan tetapi Lai Seng sudah mengirim tendangan sehingga terpaksa Jigoat meloncat ke belakang dan senjata mereka tidak lagi beradu. Lai Seng lebih banyak menangkis karena tentu saja dia tidak ingin menyerang gadis yang membuatnya tergila-gila dan yang sudah dianggapnya sebagai calon istrinya itu. Tingkat kepandayan mereka berimbang akan tetapi Jigoat harus mengakui bahwa ia masih kalah dalam hal tenaga. Sudah lima puluh jurus lewat dan belum juga Jigoat mampu mendesak Lai Seng yang hanya mempertahankan diri. Selagi seru-serunya mereka berkelahi, tiba-tiba muncul banyak orang berpakaian hitam dan mereka itu adalah orang-orang hekikai pang yang dipimpin oleh Chulokai. Ketika Chulokai melihat Lai Seng, tentu saja dia marah sekali. Chulokai sedang memimpin rombongan pengemis baju hitam yang dari kota raja mengungsi ke selatan. Melihat Lai Seng orang yang menyeludup ke hekikai pang dan pernah hendak merebut kedudukan ketua cabang, Chulokai menjadi marah dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu menggerakkan tongkatnya maju ke gelanggang perkelahian dan menyerang Lai Seng dengan dasyatnya titik. Lai Seng terkejut, mengenal pangcu pusat hekikai pang yang amat liai, maka taulah dia bahwa kalau dia melanjutkan, tentu dia akan celaka. Maka dengan sebuah lompatan jauh, dia pun melarikan diri dari tempat itu dan memasuki hutan di sebelah. Chulokai tidak mengejar, melainkan menghampiri Jigoat yang merasa lega melihat Lai Seng melarikan diri ia tadi sudah kehabisan akal untuk dapat menang melawan suhengnya itu. Maka ia pun memberi hormat kepada kakek berpakaian itu. Terima kasih atas bantuan lociampu titik. Chulokai memandang kepada gadis itu, lalu memandang kepada para perampok yang bergelimpangan di situ dengan heran. Nona, kalau tidak salah, mereka ini adalah perampok-perampok ganas, apa yang telah terjadi dan siapakah Nona titik. Aku adalah seorang yang sedang merantau dan tadi di sini aku bertemu dengan para perampok ini. Mereka dapatku hajar, akan tetapi lalu datang laki-laki itu menyerangku, kata Jigoat yang tidak ingin memperkenalkan diri, juga tidak mengaku bahwa yang menyerangnya tadi adalah suhengnya. Hei, tanda seru. Ia adalah Putri Perdana Menteri Ji. Tiba-tiba seorang di antara para pengemis itu berteriak. Acin, yang benar kau bicara tegus yang lain. Jangan ngawur saja kau. Putri Perdana Menteri bagaimana dapat berada di sini seorang diri titik. Aku tidak ngawur. Pernah dikuil dulu ia memberi sedekah kepadaku dan kabarnya Putri Perdana Menteri memang liai. Murid Lwi Koksu kata pula pengemis itu. Dengan tegas. Culokai memandang kepada Jigoat dan kini dia bertanya dengan penuh selidik. Nona, benarkah Nona ini Putri Perdana Menteri? Murid Lwi Koksu titik. Jigoat tidak mengenal mereka siapa. Pakaiannya seperti pengemis dan seorang di antara mereka telah mengenalnya. Sebaiknya ia mengaku saja agar mereka takut mengganggunya dan akan membiarkan ia pergi dengan aman. Benar, aku adalah Putri Perdana Menteri Ji dan murid Lwi Koksu. Aku mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian dan sekarang aku hendak pergi melanjutkan perjalanan titik. Berkata demikian, Jigoat sudah melangkah hendak pergi. Tahan dulu sekali melomcat Culokai sudah berada di depannya dan juga 30 lebih orang pengemis telah mengepungnya sehingga Jigoat merasa tidak berdaya. Ketua pengemis ini lihai sekali. Buktinya Lai Seng juga lari ketakutan. Apalagi di situ masih terdapat puluhan anak buahnya. Melawan akan tidak ada artinya sama sekali. Hei, kalian mau apa bentaknya? Culokai berkata hormat. Nona kami tidak akan mengganggumu, akan tetapi karena Nona adalah Putri Perdana Menteri, maka terpaksa Nona akan kami hadapkan kepada pimpinan kami. Kemudian terserah kepada pimpinan kami apa yang akan dilakukan terhadap Nona titik. Kiranya kalian tidak lebih baik daripada perampok ini, suka mengganggu wanita. Tak tahu malu harap jangan salah mengerti, Nona. Kami tidak pernah mengganggu orang, apalagi merampok. Juga pimpinan kami tidak suka berbuat jahat. Kami adalah orang-orang hekik kaipang, pejuang sejati yang tidak suka mengganggu, malah melindungi rakyat. Akan tetapi karena Nona adalah Putri Perdana Menteri, terpaksa kami hadapkan dulu kepada ketua kami titik. Jigoat. Terkejut. Kiranya mereka adalah orang-orang hekik kaipang yang bersekutu dengan para pemerontak. Akan tetapi karena untuk melawan ia tidak mungkin dapat dan pula ia ingin sekali tahu macam apa pimpinan para pemerontak itu, ia pun mengikuti mereka pergi tanpa banyak membantah lagi. Baik, bawa aku kepada pimpinanmu, hendakku lihat apa yang akan dialakukan kepadaku katanya dengan sikap amat gagah sehingga diambian culokai merasa kagum. Bagaimana mungkin Perdana Menteri Ji, si penjilat antek Mongol itu, mempunyai puteri yang sedemikian gagah titik perkumpulan hekik kaipang yang tadinya berpusat di Tianan, kini terpecah dua. Sebagian pindah ke Lok Yang dan sebagian pula pergi ke selatan. Yang berada di selatan ini sekarang menjadi pusat, dan Yang Chin bahkan telah mendahului ke sana untuk memilih tempat yang baik untuk dijadikan pusat. Dan dia memilih sebuah bukit di tepi sungai Huai sebelah utara, tepat di perbatasan untuk dijadikan tempat tinggal para anak buah yang tidak kurang dari 300 orang jumlahnya. Bahkan di tempat itu telah dibangun pondok-pondok darurat untuk tempat tinggal mereka daerah ini adalah perbatasan, maka amat baik untuk dijadikan pusat karena tempatnya sepi. Penduduk dusun sudah lama mengungsi meninggalkan dusun mereka karena takut akan terjadi perang di situ antara pasukan Toba dengan pasukan Kerajaan San sehingga keadaan di bukit itu sunyi sekali. Karena itu tempat ini dianggap cukup memenuhi syarat untuk menerima kunjungan para pimpinan kaipang sebagai tempat diselenggarakannya rapat besar memilih pimpinan para pangcu di seluruh negeri. Di sini akan dipilih seseorang yang mewakili para kaipang dalam pemilihan sebagai bengcu, pemimpin rakyat, kelak. Ketika Jigoak dibawa naik ke bukit dan tiba di perkampungan yang menjadi pusat Hei Kaipang itu, diam-diamnya kagum. Perkampungan yang baru itu cukup bersih, sama sekali tidak pantas menjadi tempat tinggal para pengemis jembel. Dan di situ terdapat banyak sekali anggota Hei Kaipang yang semua berpakaian hitam membawa tongkat hitam. Mereka semua itu memberi hormat setiap kali bertemu dengan Chulokai. Di mana Yang Tai Hiap tanya Chulokai kepada seorang anggota pengemis karena melihat pondok yang diperuntukkan Yang Chien itu kosong. Yang Tai Hiap sedang melatih para anggota di lapangan titik. Katakan bahwa aku dapat membawa seorang tamu ingin menghadap Yang Tai Hiap, kata Chulokai. Aku ingin menonton latihan para anggota Kaipang, kata Jigoat yang merasa tertarik. Chulokai mengajaknya ke lapangan dan di lapangan itu terdapat pemandangan yang menganggumkan hati Jigoat. Ratusan orang pengemis dengan tongkat di tangan sedang berlatih silat, dipimpin oleh seorang pemuda yang berdiri di tempat tinggi dan pemuda ini pun memegang tongkat. Ketika pemuda itu melihat Chulokai datang bersama seorang gadis, dia kelihatan heran dan berseru kepada para pengemis agar melanjutkan berlatih jurus yang baru saja diajarkan. Kemudian dia yang menghampiri Chulokai. Jigoat memandang dan jantungnya bergebar. Tak disangkanya bahwa pimpinan pengemis itu adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah, walaupun pakaiannya sederhana sekali. Paman sudah datang? Apa kabarnya, dan siapa pula nona ini, Paman Chu titik? Semua kawan telah tiba dengan selamat dan baik saja, Tai Hiap. Dan tentang nona ini, marilah kita bicara di dalam saja titik. Mereka lalu memasuki pondok tempat tinggal yang cien dan tak lama kemudian mereka sudah duduk menghadapi meja yang buatannya kasar dan bentuknya persegi empat. Nah, ceritakanlah siapa nona ini, Paman kata yang cien dan diam-diam-diam merasa kagum karena gadis di depannya itu memang cantik jelita dan nampak betapa sikapnya gagah dan berani, tidak pemalu seperti gadis-gadis biasanya. Mula-mula kami melihat nona ini diserang oleh Lai Seng. Lai Seng tanya yang cien. Benar, Tai Hiap, Lai Seng yang dahulu pernah menyeludup ke dalam Hek Ikaipang. Kami lalu membantu nona ini sehingga Lai Seng melarikan diri. Ternyata nona ini tadinya dihadang perampok yang banyak dirobohkan olehnya sampai kemudian datang Lai Seng itu. Tentu saja tadinya kami tidak berani mengganggu nona ini lebih jauh, akan tetapi seorang anggota kita mengenalnya sebagai Putri Perdana Menteri Ji Sancai. Setelah mendengar bahwa ia Putri Perdana Menteri, terpaksa kami menawannya dan menghadapkannya kepada Tai Hiap untuk diberi keputusan. Yang cien diam-diam merasa heran sekali, karena bagaimana mungkin seorang Putri Perdana Menteri yang berkuasa besar sekali, mendadak berkeliaran seorang diri titik. Dan ketahuilah, Yang tai Hiap bahwa nona ini adalah murid dari Toat Beng Giamong titik. Murid Lui Kok Su yang cien semakin heran. Perdana Menteri Ji dan Lui Kok Su merupakan dua orang yang besar kekuasaannya, yang mengabdi kepada Kaisar Toba dan Dengan adanya dua orang itulah maka semua usaha untuk menjatuhkan Kerajaan Mongol itu gagal. Dan sekarang, Putri Perdana Menteri itu berkeliaran sampai ke perbatasan selatan. Tentu untuk menjadi mat-mata pikirnya. Nona, engkau adalah Putri Perdana Menteri, kenapa sampai ke tempat sejauh ini tanyanya sambil memandang penuh perhatian. Ji Goat balas memandang sedikit pun tidak kelihatan jerih. Apakah tidak boleh kalau aku sampai ke tempat ini ia balas bertanya dengan sikap menantang. Tentu saja tidak ada yang melarangmu, Nona. Akan tetapi rasanya janggal dan juga luar biasa kalau Putri Perdana Menteri berkeliaran di tempat ini tanpa pengawal. Apakah yang kau cari, Nona titik? Sepasang matu itu bernyala marah ketika ia dikatakana berkeliaran. Apakah hanya orang-orang macam kalian saja yang boleh berkeliaran di tempat ini? Aku juga mempunyai dua buah kaki, dan kemana saja aku pergi, peduli apakah dengan engkau titik. Yang Cien tersenyum, tidak menjadi marah. Dia tahu bahwa gadis Putri Bangsawan ini agaknya terlalu dimanja sehingga apapun yang dikehendakinya harus kesampaian. Namun ia kagum akan keberaniannya, dan mengingat bahwa ia murid Toat Beng Giamong, maka sudah pantaslah kalau ia pemberani karena tentu ilmunya cukup hebat. Ayahmu dan gurumu dan semua pejabat yang menghambakan diri kepada kerajaan Toba, melakukan penindasan kepada rakyat jelata. Banyak pejabat melakukan korupsi, dan pasukan Toba juga bersikap amat kejam menindas rakyat. Karena itu, tidak mengherankan kalau di sana-sini rakyat melakukan perlawanan yang kalian namakan pemberontakan. Sekarang engkau berada di sini, agaknya. Hendak mematamatai gerakan rakyat, bukan titik. Ku akui bahwa aku memang ingin sekali mengetahui sampai di mana kebenaran berita yang ku terima bahwa para pemberontak adalah pejuang-pejuang yang membela rakyat jelata. Yang kutemui adalah perampok-perampok jahat. Apakah engkau termasuk perampok-perampok itu? Aku tidak bertugas sebagai metu-metu oleh siapapun juga, akan tetapi aku hendak melihat keadaan di selatan ini. Benarkah penguasa bertindak kejam dan benarkah rakyat mendukung para pemberontak? Aku mendengar di sepanjang jalan bahwa gubernur gak amat disukai rakyat, dan bahwa Panglima Chauhan juga dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat. Akan tetapi aku masih sangsi apakah mereka yang dianggap pahlawan itu kelak akan dapat memberi kemakmuran dan ketentraman kepada rakyat, ataukah rakyat akan menjadi lebih menderita lagi kalau terjadi perang pemberontakan titik. Diam-diam yang Cien kagum kepada gadis itu. Masih muda akan tetapi telah memiliki pandangan yang luas. Nona, apakah Nona berpikir bahwa di bawah pemerintah penjajah Mongol rakyat hidup tentram dan makmur justeru karena menghendaki kemakmuran rakyat? Maka kami bekerja kepada pemerintah, sehingga kami dapat menggunakan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan yang meringankan rakyat jelata titik. Hmm, Nona. Mungkin ada seorang dua orang pejabat yang berpendirian seperti itu. Akan tetapi apa artinya seorang dua orang saja? Buktinya, hampir semua pejabat menjadi lintah darat, memeras dan menindas rakyat dan kiasar toba sama sekali tidak berbuat apa-apa. Pemerintahan itu kuat dan baik tergantung sepenuhnya kepada kaisarnya. Kalau kaisarnya baik dan jujur, mencintai rakyat jelata, tentu tidak akan bertindak keras terhadap para pejabat yang tidak jujur dan menindas rakyat. Akan tetapi bagaimana? Mungkin mengharapkan kaisar bangsa asing untuk bertindak bijaksana terhadap rakyat jajahannya? Itulah sebabnya maka banyak rakyat hendak memerontak untuk menjatuhkan kerajaan toba dan menggantikan kaisarnya dengan kaisar bangsa sendiri yang lebih dapat diharapkan bertindak bijaksana dan adil titik. Jigoat mendengarkan dengan kagum. Sebagai seorang wanita bangsa pribumi, ia dapat mengerti dan merasakan apa yang dimaksudkan yang cian. Ayahnya pun mencinta rakyat dan dengan kerajaan sendiri bermaksud menolong rakyat, yaitu dengan menggunakan kedudukannya menentang peraturan yang membertakan rakyat. Akan tetapi, ayahnya juga tidak berdaya kalau bawahannya tidak melaksanakan peraturan, kalau bawahannya menjadi pejabat yang korup dan menindas rakyat. Yang berwenang menindak pejabat yang korup hanya kaisar, akan tetapi kalau kaisarnya acuh dan hanya mengejar kesenangan sendiri, maka tetap saja keadaan rakyat tertindas dan sengsara, bagaikan tumbuh-tumbuhan, kaisar merupakan batangnya. Kalau batangnya sakit, maka cabang ranting dan daunnya juga sakit dan tidak akan mendatangkan bunga dan buah. Mengobati cabang dan ranting saja tidak ada gunanya. Kalau menurut pemuda ini, Kera satu-satunya hanyalah menebang pohon itu dan menanam pohon yang baru, dengan batang pohon yang sehat sehingga semua bagian pohon itu akan menjadi sehat dan menghasilkan bunga dan buah yang baik. Akan tetapi, bukankah kalau terjadi pemberontakan berarti perang yang akan menewaskan banyak prajurit pejuang dan juga kalau terjadi perang, rakyatlah yang akan menderita karenanya. Tidak mungkin ada perbaikan tanpa pengorbanan, kalau hendak menebang pohon yang berpenyakitan. Tentu kita akan kehilangan pohon, berarti mengorbankan pohon beserta seluruh cabang ranting dan daunnya. Kalau hendak membangun rumah baru, haruslah meruntuhkan yang lama terlebih dahulu. Kalau hendak menanam sesuatu, haruslah lading itu dicangkul dan dibajak lebih dulu. Semua pembaruan haruslah mengorbankan yang lama, kalau tidak begitu, mana ada pembaharuan titik. Jigoak tidak dapat membantah lagi, lalu memandang tajam kepada Yang Chien. Orang muda, aku melihat engkau tidak berpakaian sebagai anggota Kaipang, bagaimana engkau menjadi pemimpin mereka Yang Chien tersenyum geli mendengar disebut orang muda, seolah-olah gadis itu sudah berusia tua sekali. Untuk memilih seorang pemimpin, tidak perlu melihat pakaiannya, bukan? Pula, aku tidak menjadi ketua Kaipang, melainkan dicalonkan untuk menjadi pemimpin seluruh Pangcu dan diajukan sebagai calon gengcu hebat sekali. Dan sekarang, apa yang akan kau lakukan terhadap diriku? Akan menghukum aku karena aku putri perdana menteri yang membantu pemerintahan Toba, penjajah asing titik. Tidak Nona. Ayahmu juga seorang pejuang, walaupun dengan Keru salah. Pula, andai kata ayahmu bersalah terhadap rakyat jelata, engkau tidak tersangkut sama sekali. Bahkan kami menilai Nona seorang yang gagah perkasa dan berjiwa patriot. Nona boleh pergi kemana Nona suka, kami tidak akan mengganggu lagi titik. Jigoat tertegun. Dan ia menjadi semakin kagum. Sudah seringkali aku mendengar dari ayah maupun dari suhu bahwa para pemberontak adalah penjahat-penjahat yang kejam, akan tetapi apa yang kulihat sekarang berbeda sama sekali. Apakah para pejuang yang dianggap pemberontak ini semua seperti engkau titik? Kalau memang dia seorang pejuang sejati, tentu akan bertindak dengan bijaksana dan sama sekali tidak kejam. Akan tetapi, tentu saja ada penjahat yang mengaku pejuang hanya untuk dipakai sebagai kedok kejahatannya. Engkau mempunyai seorang guru yang terkenal sebagai seorang datuk sesat yang amat jahat, Nona. Akan tetapi sungguh mengagumkan, sedikitpun watak yang sesat itu tidak menurun padamu titik. Ah, aku senang sekali bertemu dan bersahabat denganmu. Engkau disebut yang tai hiap, dan agaknya engkau memang seorang pendekar besar. Bolehkah aku menguji kepandaianmu agar semakin terbuka mataku bagaimana keadaan seorang pejuang sejati titik? Yang Cien tersenyum. Dia dapat menduga bahwa Nona ini tentu lihai, karena murid Toat Beng Giamong bagaimana tidak akan lihai? Dia sendiri sebetulnya kalau menurut kata hatinya mendendam kepada Toat Beng Giamong karena ayah bundanya tewas oleh datuk itu. Bahkan ketika masih kecil, dia dan kakeknya dikejar-kejar oleh Toat Beng Giamong. Akan tetapi demi perjuangan, dia melupakan semua dendam pribadi. Apalagi gadis ini, biarpun murid musuh besarnya itu, sama sekali tidak ada tanda-tanda sebagai seorang yang jahat. Aku tahu bahwa Nona adalah seorang ahli silat yang pandai dan agaknya sudah menjadi penyakit semua ahli silat, kalau bertemu orang selalu ingin menguji kepandaian. Baiklah Nona, mari kita keluar ke halaman depan dan kita berlatih bersama, bukan menguji kepandaian. Jigoat mendahului pemuda itu keluar dan setibanya di halaman luar, ia lalu mencabut sepasang pedang pendeknya dan siap memasang kuda-kuda. Sebetulnya yang Cien merasa enggan menghadapi gadis itu dengan senjata di tangan, akan tetapi kalau dia menggunakan tangan kosong, tentu gadis itu akan menganggap dia memandang rendah, maka terpaksa dia pun mencabut pedangnya. Sinar putih menyilaukan macu ketika pekeliong pokiam dia cabut. Melihat sinar pedang berkilat itu Jigoat terkejut sekali dan teringat ia kepada hekeliong pokiam milik Akau, hanya bedanya kalau pedang milik Akau itu bersinar hitam, pedang di tangan pimpinan Kaipang ini bersinar putih. Melihat gadis itu seperti menanti, yang Cien lalu berkata, Nona, aku telah bersiap, silahkan mulai titik. Lihat pedang teriak Jigoat dan ia pun mulai menyerang dengan menggerakan pedangnya dari kanan-kiri dengan gerakan menggunting. Inilah jurus Kim Peng Tiao Chi, Garuda emas sabetkan sayap, yang dilakukan dengan cepat dan kuat sekali. Sepasang pedangnya mengeluarkan suara berdesing dan nampak kilat dari kanan-kiri menyambar dasyat. Yang Cien melangkah mundur dengan cepat sambil menarik tubuh atas ke belakang sehingga sambaran sepasang pedang itu luput. Jigoat mengayun pedangnya dan menyerang lagi, tubuhnya membalik dan pedang kanannya sudah menyambar. Inilah gerakan jurus Kong Chiak Tiao Li, burung merak sabetkan ekor, juga dilakukan dengan sepenuh tenaga, karena ia menduga bahwa lawannya lihai sekali. Teranggit tanda seru. Yang Cien menangkis, akan tetapi tidak menggunakan mata pedangnya dan mengendalikan tenaganya sehingga dia tidak merusak pedang Jigoat, hanya membuat pedang yang menyerangnya itu terpental saja. Jigoat merasa betapa tangannya tergetar hebat, dan ini membuatnya penasaran. Ia lalu mengerahkan sin Kangnya dan mulailah ia menyerang kalang kabut, bertubi-tubi dengan pedang-pedangnya. Sepasang pedang itu membentuk gulungan dua sinar yang berdasingan menyambar-nyambar. Diam-diam yang Cien kagum dan dia dapat menduga bahwa tentu ilmu kepandayan guru silat ini amat hebat. Dia tetap saja mengelap dan kalaupun menangkis dia menjaga agar jangan merusak pedang gadis itu. Terjadilah pertandingan yang seru dan menarik sehingga kini tempat itu sudah penuh. Dengan para anggota Hei Kaipang yang menonton pertandingan adu ilmu silat itu. Jigoat bukan seorang gadis bodoh. Sudah 30 jurus lewat dan belum pernah satu kalipun yang Cien membalas serangannya, namun semua serangannya terhadap pemuda itu sama sekali gagal. Kalau tidak dilakan, tentu ditangkis, bahkan beberapa kali pedangnya terpental dan dalam keadaan demikian, kalau pemuda itu balas menyerang tentu ia akan kalah. Ia tahu bahwa pemuda itu memang lihai sekali. Gurunya sendiri saja belum tentu akan dapat bertahan kalau hanya mengelap dan menangkis terhadap serangan-serangannya selama 30 jurus lebih titik. Yang Cien sedang mencari akal bagaimana ia akan mampu mengelahkan gadis ini tanpa merusak pedang-pedangnya dan tanpa kemenangan yang menyolok. Di situ sudah berkumpul banyak saksi sehingga kalau dia menang secara menyolok tentu akan membuat gadis itu merasa malu. Tiba-tiba dia teringat akan tenaga dari Butek Chin Keng yang dapat menyedot tenaga lawan. Ketika sepasang pedang lawan itu menyerang lagi dengan berbarengan, dia lalu menangkis dengan pedangnya, mengerahkan tenaganya menempel dan menyedot sehingga sepasang pedang itu tidak dapat ditarik lepas lagi. Dalam keadaan demikian, tangan kirinya menangkap sepasang pedang dan sekali tarik dia berhasil merampas sepasang pedang itu yang tak dapat dipertahankan lagi oleh pemiliknya. Yang Cien lalu memberi hormat dan mengembalikan pedang sambil berkata ilmu pedang nona sungguh miyai, aku merasa kagum sekali titik. Dengan muka merah Jigoat menerima sepasang pedangnya. Ia tahu bahwa lawan telah banyak mengalah, bahkan tadi mengalahkannya dengan care halus. Hal ini membuatnya kagum dan takluk. Yang tai hiap terlalu mengalah, membuat aku merasa tidak enak. Aku sama sekali bukanlah lawan seimbang dari hei hiap titik. Nona, mari kita bicara di dalam, ajak yang Cien. Semua penonton bubaran dan mereka pun memuji ilmu pedang nona muda itu. Dapat menandingi pemimpin mereka sampai 30 juru sudah dikatakan hebat titik. Yang tai hiap, apalagi yang akan kita bicarakan? Aku sudah mengaku kalah olehmu, kata Jigoat sambil memandang tajam penuh selidik. Pertama-tama, aku bernama yang Cien. Jangan nona ikut-ikutan memanggil tai hiap kepadaku. Engkau adalah putri bangsawan tinggi, jangan terlalu merendahkan diri, nona. Dan aku dapat mengerti bahwa nona bukanlah seperti para putri bangsawan yang angkuh dan memandang rendah rakyat miskin. Aku ingin bersahabat denganmu, karena itu jangan memanggil aku tai hiap titik. Hem, lalu harus memanggil apa? Bagaimana kalau aku menyebutmu tuaku, kakak, saja titik. Itu yang ku inginkan, nona titik. Wah, kalau aku menyebutmu tuaku, engkau pun sepatutnya tidak menyebut nona kepadaku, melainkan adik. Namaku Jigoat, dan engkau boleh memanggil adik Goat saja. Baiklah, Goat Moi titik. Nah, sekarang katakannya, apa yang hendak kau bicarakan selain soal panggilan ini, Cienko titik. Lega hatiku dengan sebutan ini, karena hubungan kita sebagai sahabat menjadi lebih akrab. Goat Moi, sesungguhnya, apa yang membawamu kes ini? Benarkah dugaan mereka bahwa engkau memang disuruh gurumu atau ayahmu untuk memakta-matai kami titik? Tidak sama sekali. Aku lari meninggalkan rumah titik. Eh, maaf, aku tidak bermaksud mencampuri urusan pribadimu, akan tetapi sungguh aneh kalau seorang anak perempuan lari meninggalkan rumah orang tuanya titik. Aku marah kepada ayahku. Aku menasehatkan kepadanya bahwa Kaisar berengsek dan tidak memperhatikan pemerintahan, tidak memperdulikan para pejabat yang korup. Aku nasihatkan ayah untuk mundur saja melepaskan jabatannya. Ayah malah marah sekali kepada aku. Aku memang mulai tidak suka dengan pemerintah penjajah, akan tetapi ayah berpendapat lain, katanya dengan menjadi Perdana Menteri dia pun dapat berbuat banyak untuk kebaikan rakyat. Aku mulai merasa senasib dengan para pejuang yang bermaksud membebaskan rakyat dari cengkraman penjajah Mongol titik. Goat Moi, cita-citamu mulia sekali. Akan tetapi untuk itu engkau harus berkorban berat sekali. Sebetulnya perlahan-lahan engkau membujuk ayahmu, bukan melarikan diri karena hal itu amat tidak baik. Betapapun juga, seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya dan kalau engkau melihat orang tua bertindak salah, sudah menjadi kewajibanmu untuk membujuk dan mengingatkannya perlahan-lahan, bukan lalu minggat dari rumah titik. Cianko, enak saja engkau berkata demikian. Akan tetapi aku yang mengalaminya sendiri. Kau tahu, bukan karena hanya itu aku lari dari rumah, akan tetapi karena hal lain lagi yang membuat aku marah dan tak betah tinggal di rumah lagi. Eh, urusan apalagikah itu titik. Di luar persetujuanku, ayah telah mengikatkan perjodohanku dengan pria yang tidak kusukai, bahkan ku benci. Dia adalah Laiseng, Suhengku sendiri titik. Yang Cien terkejut. Kau maksudkan Laiseng yang kata. Cu Pangcu telah menyerangmu dan dia membantumu mengusirnya? Yang pernah menyeludup ke dalam Hek Ikaipang? Dan dia itu murid Kok Su titik. Benar, to aku. Dialah orangnya titik. Tapi, bukankah dia itu Suhengmu sendiri titik? Benar, akan tetapi kami tidak pernah bergaul. Suhu mengajarkan silat kepadaku di rumah ayah, kami jarang sekali berjumpa. Dan aku sungguh tidak suka kepadanya, akan tetapi ayah malah menjodohkan aku dengan dia. Hati siapa tidak akan kesal titik. Ayah, kalau ada urusan itu, aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Terserah kepadamu, Goat Moi. Akan tetapi engkau hendak pergi kemanakah titik. Kemana saja hati dan kaki ini membawaku. Aku ingin meluaskan pengalaman dan memperdalam ilmu pengetahuanku, sambil melupakan keadaan di rumah yang menjengkelkan titik. Kalau saja aku dapat membantumu, Goat Moi. Katakanlah, apakah ada sesuatu yang dapat aku membantumu titik. Terima kasih, to aku. Engkau sudah banyak membantu sekali. Pertama, anak buahmu telah membantuku dari ancaman laiseng. Kedua, engkau telah membuka mataku untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang perjuangan para patriot titik. Kalau engkau hendak bergabung dengan kami, aku akan merasa senang sekali, Goat Moi titik. Terima kasih, belum saatnya, to aku. Bagaimanapun juga, hati ini masih tidak tega untuk menghadapi ayahku sendiri sebagai lawan. Nah, selamat tinggal, to aku, aku akan melanjutkan perjalananku titik. Selamat jalan, Goat Moi titik. Yang Cien mengantar Ji Goat sampai keluar dari perkampungan itu dan ketika bayangan gadis itu sudah mengecil dan kabur, dia masih berdiri memandangnya. Gadis yang hebat pikirnya kagum. Akan tetapi dia segera mengusir bayangan gadis itu dari pikirannya. Banyak tugas menanti dan belum saatnya bagi dia untuk memikirkan dan mengenang seorang wanita Laisen berlari dengan hati mengkal sekali. Dia sudah berhasil menemukan tunangannya, akan tetapi kembali ada saja penghalang yang membuat gadis itu lolos lagi dari tangannya. Bagaimana dia dapat pulang ke kota raja kalau tidak bersama Ji Goat? Dia semakin sakit hati terhadap Heikai Pang yang selalu menghalanginya, tentu dia sudah dapat menawan Ji Goat dan dibawa pulang ke kota raja, di mana menurut janji Perdana Menteri akan segera menikahkan dia dengan gadis itu kalau dia mampu membawanya pulang. Sekarang, dia harus mulai dari pertama lagi, mencari jejak gadis itu. Laisen adalah murid pertama dari Toat Beng Giamong Luitat yang sekarang menjadi kopsu kerajaan Toba. Sejak kecil dia sudah menjadi murid Toat Beng Giamong ketika tokoh ini masih menjadi seorang datuk persilatan golongan sesat. Sebetulnya Laisen adalah putra seorang anak buah datuk itu yang tewas ketika melakukan perampokan, tewas di tangan para pendekar dari Gobipai. Dia baru berusia enam tahun ketika ayahnya tewas dan ibunya mengikuti laki-laki lain dan meninggalkannya. Melihat bakkat baik kepada anak yang dapat dibilang sudah yatim piatu ini, Toat Beng Giamong lalu mengambilnya sebagai murid. Ketika Toat Beng Giamong menjadi kopsu, Laisen sudah berusia delapan belas tahun dan dia pun mendapat tugas dari gulunya untuk membantu pekerjaannya, kadang menjadi penyelidik. Karena itu ketika Ji Goat belajar silat kepada kopsu itu lima tahun yang lalu, dia jarang bertemu dengan Ji Goat yang belajar di rumahnya sendiri. Kini, Laisen telah menjadi seorang pemuda berusia 23 tahun yang gagah dan berkepandaian tinggi. Dia seorang macu keranjang dan suka pelesir. Hal ini diketahui oleh kopsu sendiri, akan tetapi karena kopsu sendiri bekas datuk susat, maka dia tidak pernah menegurnya. Ketika untuk pertama kalinya bertemu dengan Ji Goat, sudah terkandung keinginan di hati Laisen agar dia dapat dijodohkan dengan Putri Perdana Menteri ini, bukan hanya karena Ji Goat cantik jelita, akan tetapi terutama sekali karena kalau hal itu dapat terjadi, dia akan mendapatkan banyak kesempatan untuk naik pangkat dan setidaknya, sebagai menantu Perdana Menteri, dia tentu akan terpandang dan dihormati para bangsawan lain. Maka, alangkah girangnya ketika Perdana Menteri dan gulunya menghendaki perjodohan itu berlangsung. Akan tetapi, Ji Goat melarikan diri dan dia gagal untuk menawannya dibawa pulang. Dia berpikir dan mencari akal. Andai kata dia mampu menawan Ji Goat, kalau dia membawanya pulang sebagai seorang tawanan, hal itu akan amat merugikannya. Ji Goat tentu akan membencinya dan alangkah tidak enaknya dibenci istri sendiri kelak. Akan tetapi andai kata Ji Goat pulang bersamanya secara sukarela, tentu akan senang sekali hidupnya. Beristrikan wanita cantik, dan menjadi menantu Perdana Menteri. Hanya saja, bagaimana akalnya agar Ji Goat menjadi suka kepadanya dan mau dibawanya pulang dengan sukarela. Senja telah menjelang tiba dan Lai Seng mempercepat langkahnya. Dia harus dapat menemukan dusun sebelum malam tiba sehingga dia bisa mendapatkan tempat bermalam. Akan tetapi ketika dia naik ke atas pohon untuk mencari arah sebuah dusun, ternyata di sekitar tempat itu tidak nampak ada dusun. Tiba-tiba dia melihat sebuah bangunan di lereng sebuah bukit di depan. Dia tidak tahu bangunan apa itu, hanya nampak gentengnya dan sebagian temboknya saja. Cepat dia turun dan menuju ke bukit itu. Ternyata jaraknya cukup jauh dan sebelum tiba di kaki bukit itu, malam telah tiba dan cuaca menjadi remang-remang gelap. Dia menggunakan ilmu berlari cepat dan berhasil tiba di depan sebuah bangunan besar yang sudah tua sekali, dan tidak terawat. Keadaan amat sunyi seolah bangunan itu kosong tidak ada penghuninya. Dia membuka pintu depan dan tiba di ruangan depan yang amat luas dan kosong. Di sudut ada api unggun, entah dibuat oleh siapa karena di situ tidak nampak ada orangnya. Ada siapa di dalam tanyanya dengan suaranya ring. Suaranya bergema dari ruangan dalam yang luas dan panjang, tersambung melalui lorong di pinggir. Tidak ada jawaban. Dia melihat lantai cukup bersih dan ada jerami kering di lantai ruangan depan itu, seolah dijadikan tilam. Hei, kalau ada orang di dalam, harap keluar kembali dia berseru ke dalam karena dia yakin bahwa api unggun itu tentu ada yang membuatnya. Tiba-tiba ada suatu benda mengkilap meluncur dari balik pintu sebelah dalam. Di bawah sinar api unggun itu dia dapat melihat bahwa benda yang terbang menyambar ke arahnya itu sebuah golok yang berkilauan saking tajamnya. Golok itu menyambar ke arah lehernya dengan kecepatan seperti sebatang anak panah. Singgat tanda seru. Golok itu mengeluarkan suara berdesing ketika Laiseng mengelak dan golok terbang di dekat telinganya. Dan dia terbelalak kagum ketika golok itu terbang kembali ke arah pintu dan lenyap. Sebatang golok terbang yang agaknya disambitkan sedemikian rupa sehingga-rupa sehingga golok itu dapat terbang kembali kalau tidak mengenai sasaran. Penyambitnya tentu seorang yang berilmu. Tinggi. Akan tetapi tidak ada orang keluar. Padahal dia sudah siap dengan seruling peraknya. Untuk menyerbu ke dalam berbahaya sekali karena ruangan di balik pintu itu gelap. Selagi dia menanti dengan hati tegang, dia terkejut sekali mendengar suara tawa di atas titik. Wahahahaha dia sampai terloncat ke belakang saking kagetnya, apalagi ketika dia mengangkat muka ke atas. Hatinya penuh ketegangan dan seram. Di atas sana di tiang yang melintang, dia melihat seorang menggantung dengan kaki di atas kepala di bawah, tertawa-tawa kepadanya. Wajahnya ketika bersinar api unggun yang bergerak-gerak nampak menyeramkan sekali. Kepalanya tergantung ke bawah dan rambutnya riap-riapan. Siapa kau bentak laiseng, memberanikan diri. Manusia atau setan titik. Hahaha hehi, aku memang setan, raja setan hahaha kembali orang itu tertawa. Kini laiseng tidak begitu ngeri lagi setelah melihat bahwa yang bergantung di atas itu adalah seorang manusia, tubuhnya tinggi besar dan kepalanya besar pula, dengan rambut riap-riapan. Dengan gerakan seperti seekor keras saja. Tubuh yang menggantung membalik itu kini terayun dan kini dia sudah duduk di atas tiang melintang itu, kakinya terayun ayun ke bawah. Turunlah dan mari kita bicara kata pula laiseng. Turun? Bicara? Hahaha mudah asal engkau dapat menandingi anak buahku. Go KWI, 5 iblis, tangkap bocah lancing yang memasuki tempat kita ini titik. Dari balik pintu sebelah dalam berlemcatan 5 orang yang wajahnya seram-seram dan mereka berlima itu masing-masing memegang sebatang golok besar yang berkilauan. Mereka segera membentuk suatu barisan segi 5. Dan entah dari mana munculnya, tahu-tahu nampak seorang gadis menambahkan kayu bakar pada api unggun dan selanjutnya diri aduduk dekat api unggun, agaknya untuk menjaga api unggun agar api unggun itu tidak padam. Gadis yang cukup cantik dengan metu yang bersinar, sinar dan mulut tersenyum-senyum. Tentu ia memiliki gerakan yang cepat sekali karena tahu-tahu ia sudah berada dekat pada api unggun itu. Sementara kakek yang tinggi besar masih nongkrong di atas balok melintang sambil tertawa-tawa. Lai Seng maklum bahwa dia harus memeladiri, maka dia pun sudah siap siaga dengan suling peraknya. Sebetulnya, oleh gurunya, Toat Beng Giamong, Lai Seng juga dilatih ilmu dengan senjata lain. Bahkan gurunya seorang yang ahli memainkan senjata golok atau pedang akan tetapi dia lebih suka menggunakan sulingnya sebagai senjata dan sulingnya ini merupakan senjata yang ampuh. Ujung suling itu meruncing dan dapat dipergunakan untuk meniupkan jarum beracun. Juga, biarpun di luarnya diselaputi perak, akan tetapi di sebelah dalamnya, suling. Itu terbuat dari baja yang baik sehingga tidak takut untuk menangkis senjata tajam yang manapun. Kini, menghadapi pengetungan lima orang itu, Lai Seng berpendapat bahwa menyerang lebih dulu yang terbaik agar dirinya jangan terkepung. Maka, tanpa banyak cakap lagi dia lalu memutar sulingnya dan menerjang orang yang berada di sebelah kirinya. Orang itu menangkis dengan golok, akan tetapi goloknya terpental ketika bertemu suling sehingga dia terkejut sekali dan melompat ke belakang. Teman-temannya segera menyerang dari belakang. Lai Seng membalikan tubuhnya menghadapi mereka dan pemuda itu mengamuk. Lai Seng adalah murid pertama Toat Beng Giamong, maka tentu saja dia lihai sekali. Pengeroyokan lima orang itu tidak membuatnya menjadi gentar bahkan setelah menendang roboh seorang pengeroyok dan memukul pengeroyok lain dengan sulingnya yang mengenai pundak, membuat golok yang dipegangnya terlepas titik. Mundur tanda seru teriak kakek yang nongkrong di atas balok melintang dan lima orang itu lalu berloncatan menghilang di balik pintu sebelah dalam. Kui Hwa, maju kata kakek di atas dan kini gadis yang duduk dekat api unggun, tiba-tiba saja meloncat dan pedang sudah berada di tangannya. Berbeda dengan gergo KWI tadi, gadis yang bernama Kui Hwa itu berdiri berhadapan dengan Lai Seng, memandang Lai Seng dari kepala sampai ke kaki seperti orang sedang menaksir seekor kuda yang hendak dibelinya, mulutnya tersenyum menantang dan mataknya liak-lirik dengan sikap genit. Memang gadis ini cukup cantik sehingga sikapnya itu menarik perhatian Lai Seng yang metu keranjang. Sobat, siapakah namamu tanya gadis itu? Namaku Lai Seng titik. Kenapa engkau lancing memasuki tempat tinggal kami titik? Aku tidak mengira bahwa rumah besar ini ada yang menempati. Kukira rumah kosong dan aku seorang perjalan kaki yang sedang kemalaman, bermaksud untuk bermalam di bangunan ini. Tidak tahu bahwa bangunan ini tempat tinggal kalian, harap membolehkan aku melewatkan malam di sini boleh asal memenuhi syaratnya titik. Apa syaratnya titik? Engkau harus dapat mengalahkan aku kata gadis itu dan ia melintangkan pedangnya di depan dada. Ah, engkau juga ingin main-main dengan aku, Nona. Baik, mari kulayani kata Lai Seng gembira. Kemenangan tadi membesarkan hatinya dan membuat keangkuhannya bangkit dan dia memandang ringan kepada gadis itu. Awas, sambut serangan ku mentak gadis yang bernama Kuihawa itu dan ketika menyerang, terkejutlah Lai Seng. Serangan gadis itu hebat sekali, cepat dan mengandung tenaga dasyat sehingga pedang itu berdesing mengeluarkan angina. Dia pun cepat menangkis dengan sulingnya. Teranggit tanda seru. Bunga api berpijar dan Lai Seng merasa betapa kuatnya tangan yang memegang pedang itu sehingga suling peraknya tergetar hebat bertemu dengan pedang. Namun dia pun melihat betapa gadis itu terkejut melihat kekuatan sulingnya. Dalam hal tenaga, dalam adu tenaga pertama ini ternyata mereka seimbang. Tahulah Lai Seng bahwa dia sama sekali salah perhitungan. Gadis ini tidak bisa disamakan dengan kelimang gol Kuihawa tadi maka, dia pun berhati-hati dan memutar sulingnya sehingga terbentuk gulungan sinar perak. Gadis itu tidak mau kalah, pedangnya berkelebatan dan nampak sinar bergulung-gulung mengimbangi gulungan sinar suling. Mereka sudah saling menyerang dengan seru dan ternyata ilmu pedang gadis itu hebat bukan main. Lai Seng harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmunya untuk mempu menandinginya. Kakek yang duduk di atas tertawa-tawa senang dan memuji-muja ilmu suling yang dimainkan Lai Seng. Ketika Lai Seng yang hendak mendesak lawannya memainkan Lohai Kiam Sud, ilmu pedang pengacau lautan, dengan sulingnya, kakek itu berhenti tawanya dan tubuhnya melayang turun, tiba-tiba saja tangannya sudah menangkis suling Lai Seng dan hampir saja dapat merampasnya kalau saja Lai Seng tidak cepat-cepat menariknya kembali dan meloncat ke belakang. Kakek itu ternyata tinggi besar sekali, sekepala lebih tinggi darinya dan Lai Seng memandang dengan agak jerih. Dari gerakan tangkisan kakek itu tadi saja yang hampir dapat merampas sulingnya, dia tahu bahwa kakek ini memiliki ilmu kepandayan yang tingkatnya jauh lebih tinggi darinya. Terima kasih telah menonton!